Saya tuh sempat satu kerjaan ngerekamin festivalis dulu tuh. Dia manggung di BSD, saya yang ngerekamin kan. Oke. Nah semenjak itu tuh dia memang sekarang makin sukses nih saya lihat kalau di sosmed gitu. Nah yang saya salut adalah ya mereka konsisten nge-band gitu festivalis. Karena biasanya kalau di Jakarta, kalau band sukses dikit set vokalistnya masuk PSI tiba-tiba gitu. Aaaaaaah! Ngani dong jangan. Pada waktu itu gue makin *** 2 tahun itu mah. Dikata-kata yang di Twitter kan kayak wah bang. Gue malu ngeliat tuh jiwa lo di *** gitu. Saya bilang aja dari temen-temen saya jiwanya dibeli capres gitu kan. Wow! Wow! Eh sini! Apa bang Osa? Each bowl, setahu saya ya. Each bowl ya. Iya. Ici-pici *** bukan ya? Bukan. Makanan has Jogja apa? Saya kayaknya waktu itu mentok di sate kelata sama roket chicken waktu itu sama. Oh roket chicken. Rokket chicken. Rokket chicken. Iya boleh. Saya harus mendukung produk-produk yang tidak kerafiliasi dengan Zionis ya. Betul, betul. Mungkin ayamnya sama, sambalnya sama gitu. Tapi onernya kan ******. Aaaaaaah! Yogyakarta gimana kabarnya? Penting happy. Nah gitu. Keren, 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 keren. Keren, keren. Ngerti banget ya acaranya jilat sponsornya. Apa? Apa? Ini ngapa? Aparah krumumi ginyong. Iya. Aman kan? Aman. Yang penting sponsor seneng. Yang penting semuanya happy. Yang penting semuanya happy. Udud, jadi kok harap udud nang panggung? Nanti aja. Masa orang rautut. Lanang kok rautut nang? Lanang rautut rantem teman apa nang? Sek bebas nang. Sek bebas nang. Sek bebas nang. Masa orang rautut. Sek bebas. Sek bebas. Lanang rautut ramentem ya sek bebas. Bang, ini kan nuansanya berpuasa. Oh iya, ini kan nuansanya berpuasa. Iya kan iso sek bebas adru ngeimsak. Wah, utoknya panceng shak terus ya. Panceng shak terus. Boleh kok oleh. Kalau posisinya suami istri boleh. Boleh. Kalau posisinya suami istri. Oke. Karena kan dijelaskan dalam Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kan caku kerep mandek mobilan yang m******nya ngapa ya? Ya kentu no. Eh? 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 Apa? Parkir kok suwe. Parkir kok suwe. Mobilnya goyang. Iya. Oh aku orang-orang Andarani goyang. Gila no fans ya. Gila no fans. Oh wong soke mati kok. Dati rak goyang. Cuman esok emang akeh pelembungan nih. Tapi kan sepengerti emang wong sing pengen tahun baruan bendino kan. Benar. Benar. Tapi kita hari ini ngobrol bukan cuman dua empat. Iya. Nanti kita akan ditemenin temen kita satu dari Jakarta. Betul. Jangan kata. Temen sahabat dari Gen Z ya. Sahabat Gen Z. Betul. Guys yang paling ngerti isilah kekinian. Betul. Kekinian paling ngerti. Musuhnya SJW di Twitter. Musuh SJW di Twitter. Musuh Gen Z. Betul. Dan sahabat baik Erigo. Ya. Nanti nanti ya. Dan juga dia dikenal sebagai salah satu punggawa wota di Indonesia. Benar. Benar. Wota Erigo paling sip lah. Langsung aja. Langsung aja. Langsung aja. Langsung aja kita panggil kan teman dekat dari ZJKT48. Inilah dia. Oza Rangkoti. Oza Rangkoti. Oza Rangkoti. Ini teman-teman. Yeay. Wits. Wong Jakarta lagi. Jakarta lagi. Jakarta lagi. Jakarta lagi. Foto yang Malioboro dong. Ya ya ya. Ah. Sugeng rawuh teman-teman. Sugeng rawuh kan? Isah. Isah-isahnya sugeng rawuh. Isah. Saya senang. Si Jogja saya senang gitu. Karena kan. Maksudnya lagi diet kan mas. Dan Jogja tuh. Bakar kalori banget kalau kesini. Apa? Bandaranya jauh selalu jalannya kan. Oh. Sehat-sehat disini Zah. Sehat-sehat disini. Yang sakit kan Wemernya. Aduh mas. KTP ngendi gue. KTP ngendi. Apa? KTP ngendi. KTP ngendi gue. KTP bantul mas. KTP bantul. KTP udah bantul ya maksudnya. Bantul. Bangun jiwa. Bangun jiwa. Bangun jiwa. Isi haman lah. Isi haman. Cuman ini protes Wemernya apa? Eh? Ini protes Wemernya apa? Protes Wemernya. Ya kan sekedar mengeluarkan kritik. Benar. Gak ada yang salah. Itu kenapa alasanmu merantau ya pak? Betul. Betul. Ditinggal marai kangen dintani ramai suge. Apa itu artinya Mas Bona? Ditinggal bikin kangen. Kalau ditunggu gak bikin kaya. Oke. Apa itu? Apa? Apa itu? Urep neng. Anu klaten. Hah? Hah? Ngomongnya. Kota-kota yang Wemernya rendah kan biasanya kayak gitu responnya. Oh maksudmu Jogja rendah UMRE? Hah? Berapa sih? Maksudmu. Eh jangan salah. Secara data ya. Ini info buat Oza juga. Secara data. UMR Jogja mengalami kenaikan. Boleh tepuk tangan untuk UMR Jogja. Ya. Kenaikan pak. Berapa? Jangan gak. Loh sebele. Sebele temen. Sekarang UMRE Jogja itu Rp2.130.000. Tadinya? Rp2.000.000. Tadinya Rp2.000.000. Udah naik Rp100.000. Oh itu kalo di Kemang dapet parkir doang mas. Hahaha. Belum jajan. Sekitu belum jajan. Belum jajan. Baru parkir mobil ya. Mobil segitu. Baru mobil ya. Tapi kalo kata orang Uza. Jogja itu terbuat dari 1% angkringan. Angkringan. 99% kenangan. Kenangan. Setiap sudutnya adalah sebuah romantisme. Oke. Apakah Uza mengalami itu di Yogyakarta? Sebuah kenangan di Jogja gitu. Iya. Apakah pernah staycation di Jogja mungkin? Nah. Pernah staycation. Nah ini fun fact yang mungkin. Yes. Fun fact. Ini temen-temen udah harus siap sama istilah-istilah. Iya. Tolong dicatat nanti dijelaskan kalo mau usah. Masyarakat Jogja biar melek-melek istilah selatan ini. Gimana? Ini fun fact yang gue sebenernya belum pernah ngomong ini. Tapi asik. Emang gue simpen khusus untuk acara 76 gitu. Iya. Gue pernah ke Semin Jogja. Semin. Semin. Gue pernah ke Semin. 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 Dan disitu gue sadar bahwa memang pembangunan belum rata di Indonesia. Kayak. Masih ada orang bertani waduh maksudnya kan. Semin. 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 Disini yang dari Semin. Yang dari Semen. Ada dari Semen. Oh dari Semen. Ada Semen. Semen satu doang. Gunung Gidel. Semin Gunung Gidul. Maksudnya bisa kita liat. Dia dibanding yang lain memang agak lebih dekil ya mas. Bicara mas maksudnya. Tapi kalian Semin tuh maksudnya alam-alam gitu ya kan. Iya. Rumah-rumah klasik gitu. Semin Gunung Gidul. Semin Gunung Gidul. Kamu tau pasti dari Ilham Setiadi ya. Memang waktu itu saya nemenin dia aja. Oh. Dan itu bener-bener jalanan panjang dan hutan-hutan kan saya. Itu kayak Jurassic Park buat saya mas. Bener kayak. Saya belum pernah liat kayak gitu sebelumnya. Emang begitu lewat kan. Nuh, 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 nuh. Itulah kenangan saya yang paling berkesan dari Jogja itu. Bisa mampir ke Semin. Tapi Auzah pernah gak ngerasain kayak orang Jakarta kalo kesini. Mampir beli lodeh dengan dadar crispy ngantri pisang goreng. Aduh, astagfirullah ya. Pernah gak? Kopi kelotok. Makanan khas Jogja ya? Iya. Kopi kelotok gitu-gitu. Makanan khas Jogja apa? Nah, saya kayaknya waktu itu mentok di sate kelata sama roket chicken waktu itu. Oh, roket chicken. Roket chicken ya? Roket chicken ya? Roket chicken. Kita harus mendukung produk-produk yang tidak kerafiliasi dengan Zionis ya? Betul, betul, betul. Iya kan? Roket chicken gak loh? Benar, benar. Roket chicken gak. Roket chicken baku. Anak-anak jika zaman nangis kita makan. Kok iso? Kok iso? Kok iso anak uang dengan enjoy-nya foto? Alah. Alah. Tapi emang pas saya makan itu roket chicken mas kan baru segigit nih saya langsung Fuck. Saya bilang. Aneh. Ini dong roket chicken. Ini baru ayam. Ini baru ayam. Iya. Gak ada apa-apa. Mungkin ayamnya sama. Sambalnya sama gitu. Tapi onernya kan gini gitu. Tapi aku kalo ngeliat. Oza tuh sekarang kalo rame di twitter belakangan ini tuh sekarang. Malah ngejek-ngejekin Tolong kita semua perlu tau. Ada apa Oza dan Oza? Yang c**et rame gini. Dan Erika Carlina tuh sama-sama nyakitin. Coba. Pada waktu itu gue c**et 2 tahun itu mah. Dikata-kata yang di twitter kan kayak. Wah bang. Gue malu ngeliat tuh jiwa lo di c**et gitu. Saya bilang aja dari temen-temen saya jiwanya di beli capres gitu kan. Wow. Wow. Is ini is. Apa anak apa. Anak apa. Anak apa. Anak apa. Agen perubahan. Agen perubahan. Berbihak. Berbihak. Agen perubahan. Is dilawan. Wah. Wah rezim, rezim. Is dilawan. Rezim. Emang kok? Emang? Ayo dong yang 16% gerak dong. Ayo, ayo. Aduh. Ayo. 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 Napapapap. Angka suara 16.38 koja mulih berima gama. Bro, berima gama 16.38 muli, biasanya sore. Ga apa. Ayo, ga apa? Enak gawe-gawe perkara nih. Kok gawe-gawe perkara gimana? Prosentase apa low bed atau itu khusus. ennialernya orang yang mendukung emang lewat dari perasaan ya? Iya, perasaan dari bayaran. Betul. Kalau aku itu kan seniman bersatu itu. Tapi nilai dibayar mah angkat gue mas? Yora lah goblok. Ya masuk, ya masukkan kampanye. Bukan karena perasaan. Oh ada bayarannya? Loh ya iya. Transferan iya. Nominalnya kebetulan cukup tinggi. Untuk membeli ideologi saya. Karir kepemuhamadjihanmu bawa pertarungan. Loh ya iya. Laung aku itu seniman bersatu banget. Lah buka biasanya pake yang manis-sanis. Aku pake pidato. Manis banget katanya manis. Manis-manis kalah. Balik ke Oza. Nah ini kan Oza kan terkenal sebagai orang yang ngerti banget ya tentang genset. Adakah hal-hal terkait Ramadan ini? Nah haram-haram ini sebenernya ada. Perkait genset. Lagi ada fenomena yang ini. Ini kritis sebenernya ini kritis. Kritis ini. Dalam ini ya temen-temen. Dalam ya dalam. Kamu harus kritis. Ini orang-orang pake kaos festivalis. Kaos-kaos pergerakan. Bener. Pergerakan macam. Malu sama Mas Farid ya. Malu sama Mas Farid. Malu sama Mas Farid. Malu sama Mas Farid. Harus. Kita harus ada isinya mas. Harus ada isinya. Temen-temen ini kalo enggak. Kalo kosong diem bang. Iya. Harus ada isinya. Harus ada isinya. Oke. Jadi kan genset nih. Saya waktu itu sharing langsung sama genset di Senropati. Dan hasilnya tuh mengecewakan sebenernya. Gimana? Jadi terjun langsung ke lapangan. Terjun langsung ke lapangan. Terjun langsung ke lapangan. Saya nanya kan. Eh lu kan genset nih lu puasa full gak? Dia bilang kayak. Jujur bang gue bolong-bolong. Tapi 30 Day Song Challenge di Instagram gue full kok. Ah. 30 Day Sele. Itu enggak ada pahalanya saya bilang. Oke oke. Terus dia bilang. Song that make you happy. Iya terus dia bilang. Enggak tapi playlist saya opik kok bang. Enggak ngaruh tetep aja. Puasa harusnya lu. Playlistnya opik. Enggak ngaruh ya. Mahir Sin gak ngaruh. Playlistnya opik. Bener juga. Puasa bolong-bolong. Tapi 30 Day Challenge Song. Enggak pernah absen. Routine. Jamnya juga. Jamnya tuh dipas-pas. Jam satu terus gitu-gitu mas. Iya. Sedetail itu genset. Biar 24 jam story hilang. Pas sama story berikutnya. Dan gak hanya puasa ya. Maksudnya. politik BGNZ juga menyedihkan juga. Oh gimana nih? Ini politik. Ini parah nih. Ngeri. Lagi-lagi sih terjun lagi kan. Kemang tapi waktu itu. Langsung terjun ke Kemang. Langsung tadi ke Senopati terus ke Kemang. Terus ke Kemang. Eh sebentar dulu. Kita ngomong tapi ngobrol. Dage-dage gitu. Karorokokan kayak pengangguran yang Twitter. Eh langsung. Langsung. Tapi menurutmu. Kenapa Jogja? Kan. Kaki-kaki. Kenapa Jogja? Kenapa Jogja? Kenapa Jogja? Jogja. Eh soh gak ngerokok soh. Bangga rutut. Rokokan seih. Rokokan seih. Ini tapi lagi sih yang mateng mah gak nih? Oh iya. Tujuh enam mangga yang mateng. Yang mateng. Yang orang mateng. Sewez mateng. Siap untuk tujuh kota berikutnya. Eh sikil, sikil. Kenapa Jogja? Kenapa Jogja? Kenapa Jogja? Is badai tua. Kat. Itu. Yes. Loh. Selain itu juga ada atap. Atap? Kalau yang masih berisik itu pergi dari sini. Benar, benar, benar. Benar. Atap. Atap. Ini atap. Wih. Kak, kalau meripat yang ini. Atau direkam ya. Ini kamera kenapa? Ini kamera mas. Atau direkam. Tapi menurut gue Jogja ya? Yes. Kenapa Jogja? Menghilangkan gue dari distraksi yang berjalan begitu pelan. Dan gue ingat waktu itu insinyur Soekarno pernah bilang. Pang, yop, tapi uten ngeyop. Benar. Benar. Ya, betul, Pang. Pernah, pernah itu ya? Pernah, pernah. Zaman, zaman hari Soekarno udah ada Pang. Oh, emang ada Pang. Di Virobrajan, sana banyak Pang. Oke. Sekarang udah gak ada Virobrajan. Tapi menurut, menurut saya yang Gen Z banget nih. Kenapa Jogja? Kenapa Jogja ya? Iya. Kenapa Jogja? Kenapa Jogja? Karena Gen Z itu cinta banget sama Mas Duta, Shalon 7. Oh, iya. Itu zaman semua Gen Z. Yang sederhana. Kemarin ikut, apa? Ikut Siskamling. Iya, iya. Ikut Siskamling Mas Duta. Poli warga juga. Poli warga. Poli warga. Nyanyi di nikahan tetangganya. Benar. Itu suami impian Gen Z tuh Mas Duta. Peringkat dua baru Jeffrey Nicole abis itu. Jeffrey Nicole. Yang sukanya bad boy-bad boy ke Jeffrey. Iya, iya, iya. Reval Hadi udah gak masuk ya? Siapa? Reval Hadi udah gak masuk. Reval Hadi tuh, iya sedikit dibawahnya Farid Steffi lah kalau sekarang. Oh, di bawahnya Steffi. Terlalu seni nih Mas Farid. Di backseat sarannya loh. Mas Farid kan ada orang KB debat tiba-tiba ngekaknya gambar. Orang sama mau nakek kok bener KB. Bener, 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 bener. Orang sama mau nakek kok cinta Fani Suki gape. Cinta semua. Cuma saya dulu Mas, saya kan lu videographer kerja kan. Saya tuh sempat satu kerjaan ngerekamin festivalis dulu tuh. Dia manggung di BSD saya yang ngerekamin kan. Nah semenjak itu tuh dia memang sekarang makin sukses nih saya lihat kalau di sosmed gitu. Nah yang saya salut adalah ya mereka konsisten nge-band gitu, festivalis. Karena biasanya kalau di Jakarta, kalau band sukses dikit set, vokalistnya masuk PSI tiba-tiba gitu. Nyanyi dong, jangan berpolitik maksudnya. Sukses dikit masuk PSI. Sukses dikit masuk PSI. Terus sekarang tentang fenomena yang terbaru. Saya baru baca tentang medium ugly. Ini gimana sih? Medium ugly. Medium ugly. Medium ugly. Medium ugly. Mungkin temen-temen disini ada yang tau medium ugly. Orang ngerti gitu ya? Dukang naulannya kayak. Tonton-tonton tengah gitu. Gila. Memang kalau misalnya istilah-istilah medium ugly itu kurang familiar. Di daerah-daerah pleret gitu kurang-kurang. Kurang-kurang. Kita mungkin tanya dulu. Mas dari mana yang pake topi? Dari Godean. Oh Godean ada itu lagunya Sleng. Apa tuh? Godean kita dong. Yuk lanjut. Apa namanya? Apa tuh? Medium ugly. Medium ugly. Medium ugly. Jadi kayak cara kita kan kita menghina apapun tuh udah gak boleh sekarang di antar gen Z gitu. Jadi apa-apa tuh harus dihalus-halusin. Kayak kita bilang lu jelek gitu. Sekarang kita bisa viral di Twitter hanya karena kayak gitu. Jadi jelek tuh ada step by stepnya juga gitu. Ada step by stepnya. Kalau yang masih mending lu medium. Nah itu medium aja. Nah bawahnya medium ugly. Oke. Nah bawahnya ugly. Ugly. Nah bawahnya lagi. Tapi kamu pinter kok gitu. Itu udah jelek banget. Oh diperan dulu. Itu udah angkur-angkur. Tapi kamu pinter kok itu. Itu di bawah ugly. Itu di bawah ugly. Aku sih gak mandang fisik. Lu jelek berarti gitu aja kan. Sistemnya begitu kalau disana. Jadi kita gak kasar gitu. Setuju, setuju. Dengan istilah sebanyak itu. Ada gak sih tips-tips buat kita tau. Sebenernya ini cewek suka sama kita apa enggak? Bocok-cokok deh. Karena istilah sekarang kan banyak banget tuh. Banyak banget. Istilah apa? Kemarin. Teman-teman disini kalau ada yang pernah lihat keributan di Twitter soal Jepang bukan. Jepang bukan. Jepang bukan. Ini pasar keranggan. Pasar keranggan. Pasar keranggan YK. Sesuatu yang jancok banget itu ya. Nah itu kan ada yang ada seorang pegawai salah satu instansi pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK. Dia mau quick lock bang orator salah satu. Iya, iya, iya. Kan ada Indonesian Corruption Watch. Oke. Iya kan? Nah ada itu. Dia bilang gak ada estetika fotonya sama sekali. Cek-cek-cek SMH. Tak kira SMH itu adalah somehow. Ternyata dijelasin sama Uza. Oh itu bukan somehow mas. Itu shake my head. Gede-gede. Gede-gede. Pokoknya tarap kalau misalnya tweetmu viral. Terus tiba-tiba ada orang yang salty. Itu kalau udah di repost sama unmagnetism. 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 Sama siapa lagi Isa? Mardial, Mardial. Mardial. Itu kayaknya musuh komik ke Indonesia. Memang ke espor. Memang ke espor. Kalau enggak udah jadi template di twitternya Otkoil. Otongkoil. 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 Tertinggi. Udah itu kan tweetku rame kan. Siangnya rame. Set. Udah agak reda. Sorenya kemalem udah agak reda. Jam 10 malem di repost Kunto Aji. Maksudnya kan rasa ya. Rasa. Maksudnya memang kalau Kunto Aji kan memang bagian dari orang yang selomongin healing. Self contemplation. Tentang refleksi diri. Memeluk diri sendiri. Betul. Sudahkah kamu melihat kaca dan bilang. Kamu hebat kamu sudah berjuang sampai sejauh ini. Ngising ya. Patin gue kayak. Si wongidhan. Ngomong apa? Wongidhan. Nah untuk Oja. Istilah. Istilah yang penting yang perlu laki-laki tau. Istilah istilah baru ya. Iya istilah istilah baru. Ini saya ada. Saya buka kamus digital saya dulu. Wah ada digitalnya dia. Gitu katul. Ini kamus digital gen Z nih ya. Nah. Ini diucapkan oleh Ardito. Trauma dumping. Apa? Trauma? Udah ringgal-ringgal yang dua orang. Trauma. Memang susah mas. Memang berat ini. Trauma. Trauma dumping. Trauma dumping. Apa itu? Dan ini untuk tahun ini. Ini yang paling ampuh untuk degetin cewek adalah trauma dumping ini. Oh gimana? Langsung udah gak perlu lagi jadi cowok yang gentle atau bayarin ini tuh gak perlu. Yang penting trauma dumping lu bagus. Udah lu playboy. Gimana tuh trauma dumping? Trauma dumping tuh gimana? Nah jadi trauma dumping sebenernya kayak. Lu curhat tentang. Trauma. Trauma-trauma lu seumur hidup nih apa aja. Sehingga cewek tuh simpati gitu. Oh mancing simpati. Jadi kalo ketahuan kayak aloh. Saya was bilang gue broken home nih. Langsung gitu di depan. Oh. Dapat ceweknya. Cocok loh sobat-sobat. Jen Z kayak. Jen Z. Saya bilang saat ini. Nah. Jen Z. Last child maksudnya. Last child. Langsung cerita kayak. Soalnya. Aduh. Gue ini dead issue tau gak? Nah. Dead issue. Oh dead issue. Dead issue. Kalo dead issue ada isu sama kematian mas. Bukan sama pokok. Ya kan jangan apa-jangan ngomong nih. Oh iya. Iya. Oh iya. Oh iya. Emang. Emang dana ini gak pekas sama isu-isu sosial ya. Pantes di twitter tuh kritikan filmnya banyak. Oh ini orang ableist itu. Iya. Orang ableist. Bang Ikiwe serdup Ikiwe. Jangan disulut lagi. Jangan disulut lagi. Oh ternyata sadana akung tuh bisa ngomong orangnya. Wees. 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 Nah ternyata kamu cuma pengen melecehkan kaum itu. Wees. Ya Allah dan dan. Kukira kita keluarga loh. Apa? Kukira kita keluarga. Aku udah mikirin mandan kendiri ini second family loh. Ah. Males. Udah terlambat. Males. Oh rara rara rara. Lanjut bayan lanjut. Isilah selanjutnya. Lanjut. Lanjut. Udah mulai. Trauma damping. Love damping. Trauma damping. Trauma damping. Apa lagi? Sumpah aku lagi ngerti. Aneh tenang nih. Gep year. Gep year. G-A-P spasi Y-E-A-R. Gep year. Gep year. Gep year itu. Maksudnya gak kuliah dulu. Sebenarnya itu pengangguran. Sebenarnya pengangguran gitu. Bukan. Bukan gak kuliah dulu. Biasanya per SMA. Iya. Nungga. Nungga. Bukan nungga. Bukan nungga. Dudu nungga. Dudu nungga. Bukan nungga. Nungga itu kalau kita pengangguran. Orang nungga. Udah. Atau gak naik kelas. Kalau ini biasanya ngasuh dulu. Iya. Ambil GBA. Ambil GBA. GBA queen yang daerah Sleman gue istilah nganggur. Woyana rasanya. Nanggur. Gep year apa sebenarnya? Iya. Kalau secara pemahaman. Betul nganggur. Tetapi kalau kita bilang kayak. Kamu kerja apa? Nganggur. Cewek kabur dong pengangguran. Apa hindari itu? Dihindari. Dengan nama Gep year. Kamu kerja apa? Gep year. Oh jadi bagus kesannya. Oh udah saya gue ya? Sebenarnya sama. Meskipun posisi udah 7 tahun kan. Seperti Gep year. Gep year di nungga tahun. Gep year di nungga tahun. Beban pak gue. Tapi sekarang emang istilah semacam. Kalau dulu kan kita dikasih. Ditanyain misal. Kerja apa gitu. Freelance gitu kan. Itu ininya biasanya nganggur gitu. Biasanya. Freelance itu biasanya. Freelance itu. Sekarang Gep year. Ya karena kalau freelance kita masih ada kerja serabutan. Masih ada kan. Masih ada. Kalau Gep year bener-bener full nganggur sebetulnya. Oh. Bahkan ada lagunya udah nganggur kan. Apa tuh? Gep year. Gep. Gep year. Gap apa-apa. Gap apa-apa. Gap apa-apa. Kacau. 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 Kacau juga orang ini ya. Ape ya tetap Ape ya. Udah pura-pura bisu di film. Masih aja melesetin nama produk. Maksudnya dengan jokes game itu pantas dapet peran bisu ya. Iya. Makanya. Gimana coba perannya? Selanjutnya bang. Sambil begini. Buat teman-teman yang mungkin belum. Yang udah nonton agak lain boleh tepuk tangan? Semua orang udah nonton. Hampir semua pak. Semua orang udah nonton. Pak hampir semua pak. Yang belum boleh tepuk tangan? Gak ada. Bagus. Emang harusnya malu. Kenapa? 8,9 juta. Duduknya langsung beda. Orang tadi pagi itu loh bang aku bangun tidur kok dingin sekali. Kenapa? Kenapa tuh? Di puncak kejayaan. Weh. 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 Ezan. Terus bariki ke warung pintar. Pengen tatung kak rainnya. Neng ngomongono. Hah? Ngorapa tuh kemaki orang deresan. Neng omairah dilewati. Neng omairah dilewati gojek loh gue. Iya. Kau iso. Kau iso kalimat gue matus. Kau wong sing hiburannya mengenai res area. Iya. Apa? Kemajuan apa? Di salah tiga apa? Sing bawa unggul-unggulnya apa? Res area terbesar di Indonesia. Res area terbesar. Saya anggul-unggulnya gue ngosong. Saya percaya. Res area tadi GBRKB. Res area 429. Itu adalah res area besar. Terbesar di Jawa Tengah ya. Di Jawa. Betul di Jawa. Di Jawa. Itu karena. Bahkan di dunia bang ini. Lebih-lebih. Gak. 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 Itu berlebihan. Wengi ngomong onor sate terbaik di Asia. Tengah tahun jajal sate sandunya gue. Lihat. Yang Toronto pun ada sate. Ada orang gue yang medera kok. Iya Toronto kan medera. Toronto. 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 Ada orang Toronto. Toronto biasanya college. Ada orang Toronto tak iya. Toronto. Toronto. Tapi kalau ngomongin tadi kan. Itu istilah-istilahnya. Kalau cewek sekarang. Itu genzet itu tuh. Sebetulnya yang paling suka tuh. Kok model yang kayak gimana sih. Dideketin yang kayak gimana. Nah. Cowok esnik. Tapi gue cowok ke cewek aja ya. Jadi kayak. Tadi tuh. Trend cowok red flag ini emang. Emang agak serius gitu kan. Ada yang. Sekarang tuh lebih suka sama yang udah pernah menikah. Terus. Dia udah cerai gitu. Oh. Spesifik gitu. Dia memang nyarinya yang duda gitu. Nah pas saya liat bio IG nya. Dia bilang. Dadu gede duda. Dia bilang gitu. Kecil. Maksudnya ada arisan antar duda. Ada arisan. Dadu. Dan dia mojok dadu. Besar. Duda. Maksudnya ada arisan antar duda. Iya. Dia mojokin gitu. Pertahun tau dari benang. Banyumas orang tau ngerti kayak. Orang anak. Istilah-istilahnya gitu. Orang anak yang Banyumas kayak kie. Kentir. Orang anak. Apa anak ini apa? Anak ini Banyumas apa cini? Paksel. Paksel. Ngapak Selatan. Ngapak Selatan. Di sini juga kan Pak. Ngapak Selatan tuh kombinasi antara bahasa Jaksel dan bahasa Ngapak. Contohnya kalau misalnya kita kesel celek. Bejir. Elah tenang. Celek dan bejir itu bukan sesuatu yang seharusnya bersama ya. Jadi kita double kan semua emosi kita. Di Jogja juga ada ini kan Jaksel juga kan. Apa? Jakal Selatan. Iya Jakal Selatan. Jakal Selatan. Ya orang ngono lanjir. Ya orang ngono lanjir. Ya udah ya kue goblok. 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 Lo pada mau ngombe apa? Tapi biasanya orang-orang ngapaknya naik nang Jogja pada izin kok. Coba-coba di scanning. Coba ada orang ngapak disini. Ada orang ngapak disini gak? Ini biasanya kan ngeceknya gini. Orang ngapak. Ngawur, orang ngapak dupa jadinya. Salah orang ngapak orang kemena. Ini masih ini ya temen-temen ya. Masih orang ngapak. Mana? PWT. PWT. Oh gue sengerti kayak bahasa-bahasa gue. Biasanya kalau orang ngapak banget tuh bahasa Indonesia tuh ketara banget pak. Diseret. Contohnya? Contohnya kayak misalkan. Kamu dari mana? Aku dari tadi kok. Ada diseret ngerti gak sih? Orang ngapak dari tadi. Jangan lupa. Tadi ada udah nyontohin. Aku dari tadi kok bejir. Bejir. Ada bejir. Kamu lagi dimana? Aku lagi nonton jalan-jalan hebiko. Diseret pak bahasa Indonesia nya. Begitu. Tapi tidak lupa. Kita sekalian tadi udah ngobrol. Kita juga punya oleh-oleh. Oleh-oleh? Oleh-oleh. Kita mau bagi-bagi juga ini ke temen-temen ini. Nanti ya oleh-oleh ini juga dibagikan bareng sama si Oza. Sangat kuis-kuisnya nih. Berapa orang nih bang? Oke. Kita ambil tiga orang. Tiga orang dulu. Tiga orang. Tiga orang. Sama cewek bebas. Paling cepat. Ayo sini satu. Dua. Satu lagi. Cewek boleh cewek. Cewek dong. Cewek dong. Cewek. Ini kenapa mampu aja sih? Mas gue bisa gini. Kowe, kowe, doh. Ya bisa, ayo. Cewek satu. Cewek satu. Cewek boleh. Cewek boleh. Boleh, boleh. Boleh sini. Ayo gak apa-apa. Gak apa-apa gak ada. Gak ada digombalin gak ada ini. Gak ada. Gak ada. Suruh lomba-gomba gitu gak ada. Ini challenge-nya gampang banget. Agak ke tengah, sorry agak ke tengah. Kita akan adu sampai lemes ya temen-temen ya. Gak ada. Gak ada. Make ya, make ya. Make, make, make. Silah. Siap. Terima kasih. Perkenalan dulu siapa dan asalnya dari mana. Nama dan asalnya dari mana. Dan dari prodi apa ini. Enggak, enggak, enggak. Gak usah. Dari sana aja dulu, dari sana aja dulu. Dari ini masnya. Oke, perkenalkan nama saya Kombang Nabil. Saya di Kombang Nabil. GKMK Gerakan Kerasman dan Kendir. Wess. Orwil Jogja Selatan. Wess, bagus. Kombang. Iya. Tau di wajah ke lali berarti. Wess. Yorah. Yorah. Yorah kabe wong kenal kauwe. Oh, yorah kabe. Ini di wajah ke lalu mesti kenal. Iya tau. Ya, nama saya Gesit. Gesit. Irit juga tapi. Iya mas. Ayo malesnya di takon di jeneng mas ini di ngondongin loh mas. Namanya Gesit ya? Dari Bantul mas. Nama panjangnya? Dari Bantul. Gesit Esa. Gesit Esa. Bantul itu kan luas. Spesifik kecamatannya. Sabtu tadi mbak manding. Ha kan. Sering gulaan sepatu kulit. Masnya hari ini vendor apa? Bukan vendor. Bukan vendor. Bukan vendor. Bukan mas vendor. Bukan vendor. Mbaknya? Mbaknya? Saya Lovely dari Godean. Lovely? Lovely. Apa? Namanya Lovely. Iya. Dukoyo merk kolonyet. Oh iya. Nama panjangnya hair and lovely. Head and lovely. Lovely dari Jogja yang mana? Godean. Godean. Tadi perasan ada satu orang lagi ya? Mana sini? Oh boleh. Sini sini sini. Udah. Udah maju kita empat orang. Empat orang. Empat orang. Keser mas. Challenge nya apa nih mas Dana? Challenge nya adalah. Menebak istilah. Menebak istilah. Menebak istilah. Yang Oza tidak tahu. Oza ini kan kita tahu dia sebagai pakar istilah. Pakar istilah. Kasih istilah sejaman saat ini. Zaman sekarang. Orang terus mau takut ke. Beloman apa Oza? Orang-orang. Orang-orang. Jangan terlalu lokal. Seru banget. Ayo dimulai dari mas saya langsung. Gimana? Apa ini atau dulu-duluan juga gak apa-apa nih? Dia belum nyebutin nama sama asalnya. Nama sama asal mas. Nama sama asal mas. Nama Novian mas. Novian. Asalnya dari? Nama panggungan. Nopek Novian. Beda. Novian dari Gunung Kidul. Gunung Kidulnya mana? Playan. Oh Playan. Apa? Playan. Playan. Ada emang nama desa Gunung Kidul yang merupakan port 3 dari Play. Play, Play, Play. Play, Play, Play. Wasit kan biasanya langsung gini. Play on. Play on. Play on. Play on. Nga Allah. Rapopo. Wespura-pura bisu. Rapopo. Kacau wongiki kacau. Komedi abelis, komedi abelis. Bang, aku kan wongik bola banget aku. Iya, iya ngerti. Lagi. Terus, terus mas. Langsung, langsung. Ayo nih coba nih. Apa istilah apa yang kira-kira Ozarangkoti tidak tahu? Yang Inggris apa yang? Bebas. 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 Gaya mau Inggris sih loh. Ada yang mau lebih dulu boleh? Siapa mau lebih dulu? It's ball. Apa? It's ball. It's ball. Apa? It's ball. It's ball. Ejjahannya gimana? I-J-B-O-L. It's ball. It's ball. It's ball. It's ball. Nggak, ini maksudnya. Maksudnya ya ratus gawe di wino. Enggak, enggak, enggak. Ada, ada. Ada, ada. Bentar, bentar. Emang disini ada yang tahu? It's ball. It's ball. Oh, ada, ada yang mangguk. Oke, saya tembak ya. Ada, ada. It's ball. It's ball. Kira-kira. Aku ball-nya ini udah tahu. Oke, opo. Bik boleh, opo. Bukan. Bukan kesitu loh. Bukan kesitu. Bukan kesitu arahnya. Saya tahu arahnya. Oke, oke, oke. Bukan kesitu dong. Apa bang Oja? It's ball. It's ball. It's ball. It's ball. Bukan ya? Bukan. Ball-ball maksudnya? Ball-ball. Waduh. Ngobain bola buat dipakai di lapangan. Bukan itu ya? Waduh, bang. Wah. It's ball. What's that? Kau blok-blok-blok yuang ini? Ancik. Masa ada istilah? It's ball. Eh, mbak aku it's ball. Bang. Bang. Mbak aku nyicip si T. Mbak aku it's ball si T. Alamu si T lo. Mungkin itu. Konsepnya perpanjangan tangan dari apa? Peti Mangga katanya bang. Oh perpanjangannya it's ball. Apa? Apa lovely it's ball apa? I just burst out love. Jadi kayak ngakak gitu loh. I just burst out love. Oh ngakak banget. Pake J, pake J ya. It's ball. I just burn out love. Satu hari satu fakta. Satu hari satu fakta. It's ball. Oke. Tolong diulur dulu. Tolong diulur dulu. Wong gunung kita lagi mikir ini bang. Oke. Di posisi. Wong gunung kita lagi mikir. Mikir tau kue. Oke. Mikir tau kue. Tolong ya. Ini yang udah dikasih langsung aja. Udah dikasih langsung boleh? Oh boleh. Mana? Eh voucher. Sama ini ada ada. Mau kaos? Mau kaos atau tiket bioskop? Oh voucher bioskop ya. Mau buat dipake sendiri atau dipake bersama? Oh quiz sarung. Hah sarung? Sarung. Sarung berarti. Ya sarung sama tiket bioskop aja gak apa-apa. Sarung sama tiket bioskop ya. Yoi. Terima kasih. Langsung aja. Nanti dulu biar kita foto dulu nanti. Nanti kan bisa dekat lagi. Tiriskan dulu, tiriskan dulu. Agak kesana dulu. Duduk dulu aja ya pak. Ya. Nah inilah dia dari kawan-kawan yang akan pusing. Agak ketengah duduk. Agak ketengah dikit boleh? Agak ketengah. Nah oke. Mas Candil nih. Bukan, bukan Candil. Bukan Candil. Bukan Candil. Segala yang kuberi tak pernah berarti. Berat terasa. Eh bukan Candil. Silahkan bayam sore. Mending Candil mas. Mending Candil. Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Dudu iki mas wongin kan? Dudu iki. Kacamatannya ningkondo juga. Iya, iya. Awas ya silahkan. Satu istilah yang mungkin wajah gak ngerti. Bahasa Jawa boleh kan? Boleh. Gendeng bocor. Nek gue duduk istilah ke sana. Gendeng bocor. Mari ini. Bahasa Jawa boleh bang. Gendeng bocor. Gendeng dan bocor ini bahasa Indonesia. Ya paham. Saya ini harus dari istilah ya mas. Dari istilah. Dari istilah. Oh ini ada arti lain. Oh ada arti lain. Sebentar. Sebentar sore. Disini ada yang tau tentang istilah gendeng bocor? Alak yang GWDW. Oh ada yang ada. Oh ada yang tau. Oh ada yang tau. Ada emang sekolah soalnya mereka. Ada yang tau. Ini berarti kan ada meaningnya ini. Iya, iya. Apa kira-kira? Gendeng bocor. Gendeng bocor. Gendeng itu apa? Gendeng. Tapi artinya bukan itu ya. Tapi ini bukan soal genteng. Wiss. Iya. Ini bukan soal genteng. Bocok ising beling ya bocok. Ini bukan soal genteng. Ini berarti satu tipe kayak apotek tutup gitu-gitu ya? Iya. Genteng bocor. Oh iya. Tahu oke. Artinya apa genteng bocor? Genteng bocor. Genteng bocor apa ya? Mungkin keluarga yang sudah tidak akur lagi sehingga rumahnya rusak gitu. Waduh. Hampir, hampir, hampir. Hampir. Oh, hampir. Apa artinya apa? Hubungan yang udah gak akur lagi. Salah. Apa? Pasangan Pilpres yang udah tidak akur lagi. Hei. Saya pasang genteng kantor. Enggak. Bukan-bukan antap reformasi ya ini ya? Iya. Bukan antap reformasi. Apa mas? Apa mas? Genteng bocor nih pada waduh. Gepiarmu loh mas. Oh pada waduh. Gose. Gose. Pada waduh nyusake bapakmu. Oh mau nane genteng bocor ke. Oh ngeraiso nampung. Oh ini juga insight baru ya untuk. Iya. Contoh penggunaannya biya. Kata kalimatnya bi. Contoh kalimatnya bi. Dalam kalimat. Mas woy kok kok genteng bocor loh. Oh. Gwibih ngejagel lo tengwih. Sabar. 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 Itu contoh. 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 Eh mas. Eh mas gendeng bocor loh. Sabar. Ngepil apa gue? Iya. Sabar. Podcast kerusuhan. Ngomong isyara tau ngepil. Sabar. Tuku kaya skopi po. Podcast kerusuhan. Mas. Mas sorry. Tapi. Kadokmu itu tuku tiktok by one get one. Oh mas. Oh bener bener bener. Yau. P.O.P. Yau meri cili tau mas gini. Woy. Kritik sosial. Kritik sosial. Kritik sosial. Kritik sosial. Kritik sosial. Oke sebelahnya. Oh dia hadiah. Langsung dikasih. Langsung dikasih. Sarung. Sarung. Melipirsi mas. Enggok foto bareng ya. Tinggal sholat tau. Tinggal sholat tau. Oke. Selanjutnya. Ini bahasa yang. Sok mas Brian Barcelona melakukannya sering cukup sering di tiap-tiap kota. Oh. Mati ini apa ini? Ngaputan ya mas ini? Boleh. Apa? Enak no. Enak no. Enak no. Istilahnya ngobrol bang. Lunggo dewe enak no kok. Tante nane ya mas. Koko nane ngadek kok lunggo dewe. Apa mas? Apa mas istilah mas? Istilah ini. Karena mungkin mas Uza sedang di Jogja. Jadi harus Jogja ini ya mas ya. Oke. Kau gak istilah nyelake? Nyelake apa aja? Kira-kira aja. Dari suku katanya. Dari pilihan hurufnya. Nyelake. Nyelake. Itu biasa orang Jogja lakukan. Tapi ada orang Solo yang melakukan juga. Orang-orang di Jawa sering. Kalau misalkan kita nongkrong bareng. Terus satu ilang. Ini kemana dia? Nyelake. Kira-kira ngapain tuh? Nyelake itu ada dalam istilah Inggrisnya. Tapi Uza nebak dulu. Coba. Ada istilah Inggrisnya. Ada istilah Inggrisnya dan istilah Jogja nya ada. Nyelake. Nyelake. Ini. Nyelake. Mokan. 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 Orang. Ini urusannya orang. Gak. Masa ada orang yang lagi pamit. Eh si aku nyelake. Musuh nyelake. Musuh kur. Nyelake. Wah susah nih. Gak kebayang. Susah. Susah. Tapi ini ada bahasa Caksol nya Zah. Shorty. Shorty. Iya. Apa tuh? Short time bukan? Short time. Main-main bentar doang. Gitu. Oh short time. Iya. Shorty. Koko yang ngerti. Apa? Koko yang ngerti shorting. Kancaku. Kancaku. Short time tuh berarti maksudnya main bareng orang-orang pendek gitu. Bukan. 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 Bukan tiba-tiba ada daus mini keluar. Bukan. Bukan. Bukan short time itu ya. Bukan. Gak terus tiktokan terus masuk ember. Bukan. 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 Wetan referensi mu. Wetan referensi mu. Wetan referensi mu. Wetan bro. Inilah. Ditahan. Ini ngurang nasi yang tayang. Iya. Inilah. Jadi apa? Nyelake artinya apa? Nyelake itu ada bisa dipakai di beberapa momen. Iya. Salah satu momennya misalnya mas lagi nongkrong sama temen-temen. Oke. Temen mas Oza. Terus mas ngeliat temennya yang ikut nongkrong itu ada yang cantik. Oke. Terus tiba-tiba mas sama temen cewek itu tiba-tiba pergi keluar. Oke gitu. Lagi nyelake. Nyelake. Tapi tongkrongannya belum buper udah balik lagi. Sudah balik lagi. Jadi bisa bentar sama ceweknya gitu. Iya. Karena kalau di jakso namanya bukan nyelake. Apa? Sehari-hari namanya. Oh sehari-hari begitu. Kejadian nongkrong sama. Kosek. 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 Kosek meriang. Kosek meriang. Wetan. Oce ngawur. Oce ngawur Aditya Sofyan loh. Wet. Terbawa lagi langkahmu kesan. Ini nih karo. Oh udah. Oh udah. Oke boleh turun dulu. Oke thank you. Kosek. Nah. Ini gue kok kita kake voucher si San Ki. Tapi gue 2P lo ya. 2P ini. Masa bisa. Beban. Ayo tengah-tengah. Ayo tengah-tengah. Agak-agak ketengah. Agak-agak ketengah. Agak-agak ketengah. Ayo. Ayo tengah. Ayo. Terakhir. Ayo. Minta. Minta dukungan temen-temennya dulu dong. Ayo tepuk tangan. Ayo tepuk tangan semuanya. Ayo tepuk tangan semuanya. Ayo tepuk tangan semuanya. Ayo apa nih istilahnya nih. Ano. Pite Wale Sobo Keben. Wow. Kayak terlalu. Gue terlalu jauh. Gue benar. Tapi Pite Wale Sobo Keben. Tapi iki ilmu. Iki ilmu. Iki ilmu benar. Tau gak? Sebenar. Ini Jogja banget sih. Ini Jogja banget sih. Hanya Javanis homis yang tau. Sebenar dulu. Javanis homis. Sebentar dulu. Ini kan tadi istilah genzet. Iya kan? Nebak istilah genzet. Bukan nebak muatan lokal. Tapi roh. Coba. Kuih isi ini nih. KBJ kawruh boso jawa. Benar. Iki aneng repal repul ke? Iya. Pite Wale Sobo Keben. Ayam terbalik. Sukanya di kebun-kebun. Apa tuh? Apa tuh? Saya cukup yakin ada yang gak tau juga Pite Wale Sobo Keben. Nah isapku ini tak pedanya Pak Boletus. Apa Pite Kualek? Pite Wale Sobo Keben. Pite Wale Sobo Keben. Ayam kebalik di kebun. Ayam kebalik di kebun. Coba diulang dulu deh. Pite Wale Sobo Keben. Sobo Keben. Pite Wale Sobo Keben. Pite itu ayam. Ayam kebalik. Ayam kebalik di kebun. Tapi di kebun. Kamu boleh tau istilah Genji. Tapi untuk ini kita rajanya. Supremasi Jawa. Jawa. Supremasi. Kita bisa ngetawain orang gaul. Apa Pahang Osa? Pite Wale Sobo. Wah ayam terbalik suka di kebun. Wah nike terlalu filosofis mas. Gak tau. Berat nih berat nih. Saya kasih clue apa? Kluh. 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 Sering dicari ketika habis tahun baru. Kok brandingnya kesitu sih? Bagus. Kluhnya bagus. Kluhnya bagus. Terlalu muatan lokal. Sering dicari habis tahun baru. Sering dicari habis tahun baru. Wah ngeri gih. Ayam ya. Ayam ya. Ayam. Pite Wale Sobo Keben sering dicari di tahun baru. Ayam kampus nokrong pinggir kebun gitu? Bukan. Bukan. Maksudnya gak dapet nih. Kasih tau. Kasih tau. Bte Wale Sobo Kebun adalah? Nanas. Wiss. Nanas. Artinya nanas. Artinya nanas. Nanas. Bingung kan? Bingung kan? Berarti kalau beli nanas di pasar Bte Wale Sobo Kebun. Iya, iya, iya. Gitu. Betul. Itu kode. Lebih murah nanti. Itu kodenya? Kode. Malu kalau tiba-tiba habis tahun baru nanasnya mbak. Gitu malu. Malu. Kode. Siapa namanya tadi? Namanya siapa? Novian. Novian. Tepuk tangan buat Novian. Betul. 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 Karena selain ini nih, kita juga punya mendoan khusus buat Novian. Betul. 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 Ini ada di Kawaruh Boso Jowo. Langsung kita berikan. Spesial. Mendoan dari Banyu Mas. Ini mendoan asli ya teman-teman ya? Mendoan ya, bukan tepe goreng. Bukan. Ini nanti kita juga buat. Boleh ya? Di Tumke kita ada juga gedok goreng. Gedok goreng. Nanti kita akan buka terus bagi-bagi ya nanti ya? Betul. Kita nikmati sambil mendengarkan vok tivalis ya nanti ya? Langsung cek. Isone foto. Isone foto. Nelak aja tenan. Terus buat teman-teman. Teman-teman. Buat teman-teman yang tadi dapet hadiah. Bisa tolong ke atas dulu dengan hadiahnya. Kita foto bareng dulu. Kita foto bareng dulu. Selain itu buk tangan teman-teman buat yang udah maju tadi. Thank you. And tomen doan bos. Eh tapi itu bisa digorengnya besok ya? Tempe ini urung mateng. Tenan-tenan ini. Teman-tenan ini. Teman-teman gak? Gue pikiran tempe-tempe liane pasti kan? Teman-teman gak paham ini tuh kuliner visioner nih teman-teman. Kuliner visioner. Sini lagi. Agak. Oke. Ini kita bikin video sebentar ya. Apa kuih? Anam agadu aido mungkainya mungkainya ini. Apa kuih? Apa kuih? Ini di. TikTok, TikTok, TikTok. Teren TikTok. Bukan singin ini lagi? Orang gak ngerti. Singin ini gila referensi nih Etan. Terima kasih buat penonton yang udah sampai. Dilewatin aja. Tapi Bang Uza saya ada tebaan sekali ini yang belum ini. Oh masih ada lagi? Saya ngomong kita lalu bagiin ini ke bawah ya. Iya sambil dibagi-bagi. Ini masih ada waktu. Ada yang bisa ngasih tebak-tebakan aneh lagi gak? Buat Uza. Ini alih ketuk lagi ke. Gak ada. Baik-baik. Baik-baik. Baik. Langsung. Wah. Tantoknya sih xenopati banget ya. Bukan dong. Jogja. Ini Nyiroro ya. Oh iya. Oh iya. Nyiroro. Ini adalah orang-orang yang gak boleh ke Parang Trites. Ini mbak. Itu pinjeng punya komeng mbak di tangannya mbak. Dan mbak Eki datang untuk getuk loh. Untuk getuk dia. Mbak. Sebutkan nama dan asalnya dari mana? Winda dari Jogja. Jogjanya mana? Dekat Kraton. Waduh. 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 Winda. Winda. Mbak Winda ya? Iya. Kuliah kerja apa ngepang? Bang. Bang. Omai sedak. Kraton up di dalem. Iya, iya. Masih keturunan. Masih keturunan. Wah kan? Waduh. Mbak Ngepang baru keturunan. Iki awur. Orang dalem ibar. Mbak. Mbak. Iki wang solo mbak. Iki wang solo. Iki wang solo. Iki. Kak Bien berarti ngerasa seneng toh. Waduh. 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 Maksudnya personale bang. Personale. Ya, ya, ya. Personale. Personale Buna kan emang seneng lontoh kan? Jangan keringetan toh. Wê. Wuh, senung. Itu termasuk tradisi Jogja juga apa gimana? Enggak, enggak, bukan. Kalau diterusin nih butuh PT Sobek. Coba ulangi. Gak maksudnya panas, sumuk. Gimana Mawinda, coba kasih sempatkan satu buat Oza. Buat Oza, yang kira-kira gabis. Mungkin beberapa teman-teman Jogja udah pada tau sih. Little Bonsir. Little? Bonsir. Little Bonsir. Diem. Little apa? Little Bonsir. Biasanya kalau kita ke pantai itu Little Bonsir. Oh iya, ngerti aku. Ngerti aku. Dikukur, biasanya dikukur. Apa Pak Mawinda, Little Bonsir. Biasanya kalau kita main ke pantai, duduk-duduk di pantai gitu, kita Little Bonsir. Beberapa orang menyebutnya juga Little Bondi. Benar. Little Bondi. Little Bondi atau Little Bonsir. Ini sebenarnya sewarna kalau teman piknik Gunung Gidul. Satu ragam. Tempe gundul ya. Iya, iya, iya. Tempe gundul. Gak usah disingkat no. Gak usah no. Iya. Apa Bang Uza? Little Bondi atau Little Bonsir. Little Bonsir. Ini kan selatan banget nih. Selatan nih. Selatan banget nih. Mungkin ada clue dulu kayak tadi pas. Itu tadi cluenya. Kalo duduk di pantai. Kalo duduk di pantai. Little Bonsir. Awas nanti jangan duduk di pantai, nanti Little Bonsir lho. Gitu. Omat ini hal buruk ya Little Bonsir. Gak buruk juga. Gak buruk juga. Gak buruk tapi lumayan geli-geli lah. Tapi agak mengganggu lah. Agak geli-geli lah. Agak risi lah. Gak buruk tapi kalo lagi duduk gini agak gini-gini. Apa tuh? Kira-kira Bang Uza tuh. Little Bonsir. Di pinggir pantai dan geli-geli. Iya. Kalo lagi duduk di potato head, di Vince tuh biasanya kayak gitu. Di Vince. Del Mar. Ngerti no? Oto. Oto. Lenggih apa terus? Eh. Aku biasanya. Takas nih weti gitu posisi mas. Tenang ini. Ini aku mah weti gitu malam. Ayo. Little Bonsir. Wah Little Bonsir di pantai geli-geli lagi duduk. Iya. Kisah jadi uang-uang nengke ini wes donninggal kayak traweh dan terus. Oh oh. Eman-eman rasih ya. Entuk pengetahuan sih jenengnya Little Bonsir gitu. Little Bonsir. Iya. Disengat oleh ubur-ubur bukan? Bukan. Apa? Ubur-ubur. Geli-geli apa ya? Salah. Apa mbak? Langsung aja biar cepat. Kasih tau mbak. Kasih tau mbak. Enggara mbak. Little Bonsir. S**t gatal kelebon pasir. Wah. S**t gatal kena pasir. Kemasukan pasir. Iya. Apa gitu gak tapi? Apa kelebon lainnya? Sesering apa sampe perlu? Wih. Bukan sesering apa. Kelebon lainnya mbak. Aduh aduh. Kelebon lainnya. Aduh. Sesering apa itu terjadi sampe butuh istilah khusus gitu untuk pasir masuk. Itu. Terima kasih tepuk tangan buat mbak Winda. Terima kasih mbak Winda. Terima kasih mbak Winda. Terima kasih mbak Winda. Nanti satunya buat penonton. Aku istilah terakhir bang. Apa wih? Wongso Subali apa mbak? Apa? Wongso Subali. Wongso Subali nih. Wongso Subali. Wongso Subali. Wongso Suban. Wongso Subali. Eh tra bisa. Bukan. Bukan. Wongso Subali. Bukan. Wongso Subali. Bukan. Wongso Subali. Enggak. Wongso Subali. Ada yang tau kan pasti kan? Enggak. Iya. Wongso Subali. Wah apa? Enggak ada bayangan mas. Wongso Subali. Wangi rasa bira s*****. Balpoli katanya. Selalu. Harap. Kuih. Kayak bayangin. Kayak bayangin ya. Kalimat itu keluar dari sadana agung. Sudah. Wongi Sabirah dan. Wongi Sabirah dan. Wongi. Wongi rasa bira. S*****. Balpoli. Oh itu maksudnya s***** gitu. Oke teman-teman. Terima kasih dan tepuk tangan. Untuk Kauza Arang Putih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Walaupun disini. Mungkin hanya sebagian yang pernah mendengarkan Mandan Kendir. Iya. Jangan lupa. Kami kasih tau juga. Podcast Mandan Kendir. Kami tayang setiap hari Selasa. Betul. Di Spotify ya. Betul. Kalau misalnya nanti sempat untuk mendengarkan. Silahkan didengarkan. Karena nanti istilah seperti Wongso Zubali. Betul. Little Bondi. Little Bondi. Itu akan kita semakmurkan. Akan kita perluas lagi. Karena kita gak mau genjet sekarang. Miswe pakai njir. Rah masuk. Harus kita pakai su. Betul. Buat teman-teman ngapak. Jangan ragu buat ngomong celek. Celek. Kita akan budayakan plo. Kita akan budayakan su dan te. Terima kasih. Terima kasih kami dari pagi. Semoga kami kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.